Halo sahabat Nova kembali lagi ketemu dengan aku Agni di video lah baru tau Nah sahabat Nova hari ini aku akan bahas informasi yang mungkin dan pasti akan bikin sahabat Nova ngomong lah baru tau gitu ya Kalau tadi sahabat Nova liat aku bawa tumblr ini tuh jadi lagi banyak banget dan lagi rame banget nih obrolan soal kalau minum air dingin itu bisa bikin gemuk Padahal ini minum yang aku minum ini air dingin ya mungkin gemuk ya tapi kayaknya enggak deh terus gimana ya faktanya Sahabat Nova bisa simak nih informasi lebih lengkapnya di video ini Nah sahabat Nova sebenernya anggapan kalau minum air es atau air dingin itu bikin gemuk salah besar No big hooks sahabat Nova karena sebenernya mitos ini tuh muncul gara-gara banyak orang yang kalau misalnya habis makan makanan berlemak itu ngerasa badannya enggak enak Karena mungkin lemaknya yang nyangkut di sela-sela gigi terus lidah sama rongga mulut itu jadi membeku Jadi ada pemikiran bahwa kalau di rongga mulut atau di lidah aja beku gimana lemaknya di dalam tubuh pasti bikin beku juga gitu mungkin anggapannya sahabat Nova Nah faktanya nih sahabat Nova Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menemukan kalau air dingin itu malah menaikkan suhu tubuh Jadi sebenernya enggak mungkin tuh kalau kamu minum air dingin terus malah bisa bikin lapisan lemak yang ada di dalam tubuh itu beku Jadi enggak mungkin enggak mungkin karena kalau minum air dingin terbukti dari faktanya tadi malah bisa menaikkan suhu tubuh gitu Tapi sahabat Nova jangan mikir yaudah kalau minum air dingin itu enggak bikin gemuk aku minum air dingin aja Enggak gitu sahabat Nova jadi sebenernya ada beberapa pengecualian misalnya kalau misalnya kamu minum air dingin tapi dikasihin sirup dikasihin minuman perasa dikasih minuman yang manis Nah itu yang bikin gemuk sahabat Nova jadi sebenernya sahabat Nova kalau kamu minum air dingin tanpa tambahan apapun itu sebenernya nol kalorinya Jadi enggak ada masalah kalau kamu minum air dingin yang jadi masalah tadi kalau misalnya kamu tambahin pemanis atau misalnya kayak sirup atau bahan-bahan manis lainnya Nah sahabat Nova spesialis Gizi Klinik Dr. Cindiawati juga bilang kalau misalnya minum air putih itu enggak bikin gemuk kecuali kalau misalnya ditambah sirup atau bahan-bahan yang manis Nih videonya bisa sahabat Nova tonton dulu Nah air dingin, dong boleh minum air dingin enggak? Ya boleh, asal enggak pakai sirup, asal enggak pakai gula Karena biasanya orang begitu minum dingin itu isinya sirup tinggi, gulatnya tinggi, yang dikasih ke saya tadi gulatnya dingin Tentang, saya coba periksa Jadi kalau dari air dingin doang enggak pakai apa-apa karangnya nol silahkan mau konsumsi air dingin Selalu saling ditanya, dong nih anakku nih gimana mau turun orang minum air 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 sepuluh Lu ya enggak apa-apa kok, enggak ditambahin gula kan, enggak ditambahin sirup kan Enggak kata anaknya, enggak apa-apa Anak muda langsung takutukan mah, enggak apa-apa aku minum air dingin, enggak bikin aku gendut Tapi biasanya kok orang kuatnya Anaknya yang udah mengerti dia bilang, enggak kok orang itu enggak ada kalorinya Pasti kata nih ke dokter, iya enggak ada kalorinya Kecuali ditambahin sirup atau gula, ada sesuatu yang bagus Terus mungkin ada sahabat Nova yang bilang, terus kalau misalnya minum air dingin enggak boleh pakai bahan-bahan manis Jus boleh dong ya, karena kan jus sehat dari buah-buahan Kan jus juga ada yang dingin, berarti enggak apa-apa dong Nah sahabat Nova, sebenarnya enggak ada masalah juga kalau misalnya kamu minum jus dingin Asalkan enggak ada tambahan glukosanya Jadi intinya sebenarnya boleh-boleh aja kamu minum jus dingin Kamu boleh minum air dingin, tapi jangan ada glukosanya, jangan ada bahan pemanisnya Jadi gini, yang kita masih pertimbangkan kalorinya Kayak jus deh Dok, aku makan buah dok, tapi bentuknya jus Terus sehari berapa kali? Ya, dipanam gelas lah dok Tuh kan, tapi enggak pakai gula loh dok Oke, enggak pakai gula Coba deh, kalau peras jeruk, satu gelas berapa jeruk lo yang dipakai? Bisa lima, enam, betul? Tentang mungkin cuma satu Segini ayamnya, dikit, ya harus banyak Baru jadi segelas, lima, enam, tujuh Baru tuh jadi segelas jeruk unik Satu jeruk kalau kecil lima pro kalori Kalau bide, seratus kalori Itu aja Berapa jeruk yang dimasukkan? Kalau lima, enam, lima ratus, lima ratus, tujuh ratus Kalori? Tetep kalori ikutan Jadi saya sering dapetin pasien, dua darinya tinggi banget Dikonsulkan kepada saya Atau kehamilan, diabetes kehamilan Begitu saya tanya Dianalisis, apa aja yang dikonsumsi? Buahnya gimana? Oh, buah rutin Lima penuh kali sehari Bentuknya apa? Jus, dok? Oke Gak pake gudat Tapi jus Berapa banyak yang dimasukkan ke jus tersebut? Begitu dia bilang segini Coba dihitung kalori berapa? Oh, banyak ya, dok Nah, iya Makanya kenapa kure darinya naik Gak berasa akan makan Dia ingin makan Cuma minum doang Tapi kalau dia tetap tempel Itu mungkin kata orang yang Dengan, kenapa saya minum aja tetap benguk? Nah Karena kalorinya nempel Ada pernah pasien dateng Ya ampun, dok Saya makan dikit banget Jadi makan cuman Buah Buahnya berapa? Semangka satu Eh, elon satu Minum aja kalorinya berapa? Kalor Ternyata kita menempel kalorinya Makanya kenapa gak turun? Karena Salah persepsi Nah, ini boleh dikeluarkan Nah, ini mungkin fakta yang bikin Sahabat Nova bakal ngomong Lah, baru tau gitu ya Karena sebenarnya Sahabat Nova Air dingin itu malah bisa bikin Berat badan kita turun Nah, ini mungkin Sahabat Nova langsung ngomong Lah, baru tau Bukannya selama ini Air dingin itu bikin gemuk Enggak, sahabat Nova Ternyata Air dingin itu juga bisa Menurunkan berat badan kita Sebenarnya, sahabat Nova Kalau tadi kita Kelas balik ke belakang Itu kan memang ada Jurnal yang membuktikan Bahwa minum air dingin itu Bisa menaikkan suhu tubuh Nah, sahabat Nova Sebenarnya si air dingin itu Bisa membakar kalori Untuk memanaskannya Hingga mencapai suhu tubuh Misalnya Suhu tubuh kita 37 derajat celcius gitu ya Jadi, dibakar tuh kalorinya Jadi, walaupun Kalori yang dibakar tuh kecil ya Kayak, ya gak seberapa sih Tapi sebenarnya Air dingin itu bisa meningkatkan Laju metabolisme Jadi, kalau misalnya Ada nih sekitar kamu yang bilang Ih, jangan minum air dingin Nanti kamu gendut loh Jangan minum air dingin gitu Kamu udah bisa bantah nih, sahabat Nova Karena kamu baru nonton video Lah, baru tau yang ini Jadi, sahabat Nova Buat kamu Jangan khawatir lagi Kalau misalnya ada orang yang bilang Minum air dingin bikin gemuk Gak perlu khawatir Karena udah ada riset yang membuktikan Bahwa air dingin itu Tidak membuat gemuk Malah bisa menurunkan berat badan Walaupun sedikit kalori yang dibakar Nah, sahabat Nova Mungkin sahabat Nova Juga penasaran dengan informasi Lah, baru tau lainnya Kamu bisa mampir ke playlist Lah, baru tau Kamu juga bisa dapatkan informasi Seputar kesehatan Kewanitaan Dan juga update artis di Youtube Nova Dan semua social media Nova lainnya Pastikan juga nih, sahabat Nova Mampir ke Nova.id Dan jangan sampai ketinggalan Tabloid Nova terbaru See you Minum air dingin Minum air dingin Gak bikin gemuk Gak bikin gemuk Minum air dingin Terima kasih telah menonton!